Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Biang Gossip Namun sebelum lanjut ke video kasih jeda waktunya Untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya Innalilahi wa innalilahi rojiun Kami segenap kru Biang Gossip yang bertugas Turut berbela sungkawa semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan Dan keikhlasan amin ya robbal alamin Setiap kelahiran, pasti ada kematian dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan Sama halnya dengan kematian Hal tersebut merupakan satu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta Tak ada satupun dari kita yang mengetahui kapan kematian akan datang Karena hal tersebut sudah menjadi rahasia sang pencipta Karena sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua pasti akan kembali Wanita yang memiliki nama asli Hartini Ervi Nurjanah Ini merupakan anak sulung dari empat bersaudara dari pasangan Abdul Fiyar Tanjung dan Junayr Ia lahir di Jakarta tanggal 18 Mei tahun 1974 dan besar dalam lingkungan keluarga seniman sejak kecil Ike Nurjanah senang bernyanyi Apalagi ia sudah terbiasa mendengarkan lagu-lagu Melayu dari ayahnya Ayahnya Abdul Fiyar Tanjung adalah seorang seniman pemain biola lagu-lagu Melayu Kabar duka datang dari Ike Nurjanah, ayahnya bernama Haji Abdul Fiyar Tanjung meninggal dunia Ike Nurjanah mengumumkan kabar tersebut lewat akun Instagram pribadinya Ia mengunggah foto dirinya bersama sang ayah semasa hidupnya Telah berpulang ke Ramatullah, Papa tercinta Bapak Haji Abdul Fiyar Tanjung pada hari Jumat jam 5.48 waktu Indonesia Barat Tulis Ike Nurjanah pada caption fotonya dikutipdetik.com Sabtu tanggal 5 Maret tahun 2022 Ike Nurjanah juga memohon doa untuk kepergian ayahnya Ia pun meminta maaf atas kesalahan Haji Abdul Fiyar Tanjung saat masih hidup Mohon doanya saudaraku, agar semua amal ibadah Papa diterima dan diampuni segala kehilafan beliau Amin ya robal alamin tukas Ike Nurjanah dengan emotikon tangan terkatuk Unggahan foto Ike Nurjanah tersebut langsung dibanjiri ucapan Bela Sungkawa Tak lupa doa juga disematkan oleh para temannya di Instagram Kami sekeluarga ikut berbela Sungkawa Mbakku Semoga Papa Husnul Hotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan amin Ujarian Velia Istri Didi Kempot Turut berduka cita Mbak Ike, Mugi Almarhum mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT Kata Uwud Permatasari Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa share videonya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis